Ibu masih tinggal di kampung itu Ia sudah tua Ia adalah perempuan yang menjadi korban mimpi-mimpi ayahku Ayah sudah meninggal Ia dikuburkan di sebuah makam tua di kampung itu juga Beberapa langkah saja dari rumah kami Dulu Ibu sering pergi sendirian ke makam Menyapu sampah Dan kadang-kadang menebarkan beberapa kuntum bunga Ayahmu bukan pemimpi Katanya yakin meskipun tidak berapi-api Ia tahu benar apa yang akan terjadi Kini di makam itu sudah berdiri sebuah sekolah Ayah digusur ke sebuah makam agak jauh di sebelah utara kota Kalau aku kebetulan pulang Ibu suka mengingatkanku untuk menengok makam ayah Mengirim doa Ibu sudah tua Tentu lebih mudah mengirim doa dari rumah saja Ayahmu dulu sangat sayang padamu Meskipun kau mungkin tak pernah mempercayai segala yang dikatakannya Dalam perjalanan kembali ke Jakarta Sambil menengok keluar jendela pesawat udara Sering ku bayangkan Ibu berada di antara mega-mega Aku berpikir Ibu sebenarnya lebih pantas tinggal di sana Di antara bidadari-bidadari kecil Yang dengan ringan terbang dari mega ke mega Dan tidak mundar-mandir Dari dapur ke tempat tidur Memberi makan dan menyusui anak-anaknya Sungguh Dulu ayahmu sangat sayang padamu Kata ibu selalu Meskipun Sering dikatakannya bahwa Ia tak pernah bisa memahami igawanmu Terima kasih telah menonton